Gak ketangkap sih guys, paling beberapa hari lagi ilang beritanya Tapi kalau Max gak aman katanya, dia kabur ke Jepang katanya Siapa yang akan menang? Streamer-streamer? Atau Udil sendirian ya guys ya Bahwa pihak yang mendapatkan saweran dari Bandar Judit Slot Bisa ditindak secara hukum oleh aparat kepolisian Hai semuat on, welcome back lagi to my youtube channel Bersama dengan aku, Yusril Kim Eh by the way, thank you so much ya Bahwa kalian yang sudah ngeklip video ini dan juga nonton video ini Thank you so much Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan Dan juga, God bless you Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana kelanjutan dari streamer yang sudah disawir oleh situs judi online Nah yang terbaru itu sudah ada beberapa streamer kita sebut saja Seperti Vior, hingga Marsha Ozawa yang sudah speak up terhadap masalah itu Lantas bagaimana keinformasi selengkapnya? Yuk mari kita bahas bareng-bareng Nah teman-teman, seperti yang sudah kita bahas kemarin dalam video yang ini Situs judi online kembali menjadi sorotan Dimana untuk kali ini, sejumlah nama streamer game Mobile Legends Sekedapatan mendapatkan saweran disampakkan live streaming dari situs judi online Padahal ya, belakangan ini tuh Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Gencar mengambil tindakan keras untuk memblokit dan menghapus situs judi online Diketahui lebih lanjut bahwa KMKOM Info menyebut bahwa Sejak tahun 2018 nih, mereka itu sudah menangani hingga lebih dari 3,7 juta konten negatif di internet Baik itu di situs web maupun media sosial Walaupun memang sudah dibrodel oleh pemerintah, ternyata penyelenggara judi online ini tidak habis akal Mempromosikan tindakan telarang tersebut ke berbagai pihak Dan salah satunya adalah dengan nyawer ke beberapa streamer yang melakukan live streaming Dan saweran yang mereka berikan pun beragam Mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah Wow, amazing ya Ada penutup kasus dari para streamer yang mendapatkan saweran dari situs judi online ini Ramai dibahas oleh akun ad Partai Sosmet Dalam postingan di platform media sosial X atau Twitter itu Partai Sosmet pengangkat cuitan warganet yang membahas bagaimana selain selebriti Youtuber Mobile Legends juga mempromosikan judi online Dan ternyata teman-teman, dari sekian banyaknya streamer yang termasuk ke dalam daftar nih Nama Vior juga terbawa-bawa Lantas siapakah Vior? Buat yang belum kenal, Vior ini merupakan seorang perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli 1999 Dan saat ini, Vior dikenal sebagai pemain profesional Mobile Legends Sekaligus brand ambasador dari Onyx Esports Onyx sendiri merupakan tim esports yang didirikan oleh suami Chelsea Islan Yaitu Rob Clinton Cardinal Dan dalam kesehariannya, Vior juga dikenal sebagai seorang streamer Lantas, apa yang terjadi dengan Vior? Kenapa dia dapat terbawa-bawa dalam kasus ini? Nah, usut punya usut Ternyata Vior juga pernah mendapatkan saweran dari judi online Salah satu contohnya adalah dalam video yang ini 10 juta? Anjir! Pepe Toto, makasih Pepe Toto, makasih Kemudian dalam video yang beredar Vior juga membicarakan tentang bagaimana namanya ada dalam daftar para streamer Yang menerima saweran judi online Karena dulu ia pernah bilang gacor-gacor Namun menurutnya nih, dia itu gak akan ketangkap Dan ia mengatakan bahwa berita ini akan segera menghilang kok dalam beberapa hari Video dari Vior ini pun kembali ramai diperbincangkan Dan juga membuat masalahnya semakin panas dan juga semakin panas Dan pada akhirnya, Vior pun buka suara Dan juga membuat video klarifikasi Dalam video klarifikasinya, ia pertama-tama mengucapkan Thank you so much kepada akun Pantai Sosmet yang sudah mengingatkannya Dan juga sudah menegurnya Halo semuanya, terima kasih buat Pak Tai Sosmet yang sudah mengingatkan dan negur aku Dia juga kemudian mengatakan akan menuruskan beberapa hal Yang pertama adalah tentang potongan live-nya yang tersebar Jadi ada potongan live yang menunjukkan bahwa Vior ini mengatakan Bahwa dirinya itu memiliki power untuk membuat masalah itu hilang Dan power-nya itu dari sang ibunda Sehingga akan aman-aman saja baginya Aman kalau nyokap gue mah jenius Jol Anjay, aman guys Ada nyokap ya guys Nah mengenai hal ini, Vior menegaskan bahwa video live-nya itu dipotong Seolah-olah ia memiliki kuasa dan meremehkan masalah tersebut Padahal nyatanya tidak seperti itu Dan ia juga menegaskan bahwa dirinya tak menjalin kerjasama dalam bentuk apapun Ataupun endorse dengan mereka di balik layar Selain klarifikasi dari Vior, statement dari Sin juga menjadi pusat perhatian Nah dalam cupling kram potongan video yang dibagikan Sin mengatakan seperti ini teman-teman Live terakhir sebelum ke polda, enggak guys, pak polisi udah datang tadi Terus katanya, oh ini gak apa-apa Ini tuh peringatan supaya kalian tobat Biar kita tuh gak terima duit saweran lagi dari slot Makanya gue live lagi, aman aja Tapi kalau Max gak aman Dia katanya kabur ke Jepang Terakhir sebelum ke polda, enggak guys Tadi gue tuh, tadi tuh pak polisi udah datang tadi Terus katanya, oh gak apa-apa Ini tuh hanya peringatan biar kalian tuh tobat Biar kita itu gak bakal terima duit saweran lagi dari slot Makanya gue live lagi ya, aman aja Gara-gara Pak Perry dengan Udil kita semua bertobat guys Dengan uang-uang ilegal dan haram itu guys Oke, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Sin Dan setelah mendengarkan bagaimana statement dari Sin Netizen juga fokus dengan Sin yang mengatakan bahwa Max itu seperti kabur ke Jepang Tapi kalau Max gak aman katanya, karena dia kabur ke Jepang katanya Mengenai hal ini, banyak juga dari netizen yang sudah mengkoreksi Bahwa Max itu bukan kabur Tapi melainkan akan liburan ke Jepang Karena untuk Max itu memang sudah mempersiapkan diri untuk liburan ke Jepang dari jauh-jauh hari Jadi bukannya kabur teman-teman Di sisi lain, video dari McHill a.k.a. Anti-Maggie Yang pernah menyebutkan akankah Udil menang Kembali ramai diperbincangkan Nah seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Udil kan pernah mengatakan nih Bahwa dirinya itu tidak sependapat dengan para streamer Yang kerap menerima donate dari situs judi online Pada kala itu, ia mengatakan Gue bingung guys, orang-orang di Youtube kayak Makanin di judi Disawir sama pejudi seneng Gue gak bisa kayak gitu guys Makanya ngapain gue di Youtube Siapa yang gak setuju sama gue Angkat kaki Nah statement dari Udil pada kali itu Menemui pro-contra nih di kalangan para streamer Ada yang sependapat dan juga ada yang tidak sependapat Dan bahkan ada juga dari mereka yang terkesan Seperti membuli Udil Dan dari sekian banyaknya streamer yang kontra dengan Udil Ternyata Anti-Maggie juga berada di pihak yang kontra Dirinya mengatakan tidak bisa membela Udil Kenapa-napa seperti itu? Karena dirinya juga termasuk dalam jajaran streamer Yang menerima saweran dari situs judi online Gue mau bela-bela Udil juga gak bisa Karena gue salah satu yang didonate ya Jadi ya Sorry gitu Dia juga bahkan menyebutkan bahwa Udil tidak akan menang Oke jadi seperti itulah bagaimana statement dari Max Yang ramai diperbincangkan Jadi dalam statementnya itu Dia mengatakan bahwa Udil ini gak akan bisa menang Tapi kalau kita lihat kondisinya sekarang Itu kan seperti berbalik gitu gak sih? Sementara itu Marsha Ozawa juga sudah speak up dengan hal ini Dalam sebuah live streaming beberapa waktu yang lalu Marsha sedikit memberikan pendapatnya Setelah berinteraksi dengan para penonton live streamingnya Dalam kesempatan itu Marsha menyatakan bahwa ia juga siap kok Jika nantinya ada panggilan dari kepolisian Mengenai masalah dugaan promosi judi online ini Lebih lanjut ia mengatakan Kalau ada panggilan gue terpaksa gak live dong Ya pokoknya yang lagi viral pilal Ya mau gimana guys? Emang kenyataannya disawer Itu senang ya mau gimana sih? Ia juga menegaskan nih Bahwa ia juga siap untuk menjalani konsekuensi hukum Jika memang terbukti bersalah Gue juga gak ngelak sih Kalau emang diperiksa dan ternyata bersalah yaudah Lanjut dari Marsha Ozawa Namun Marsha Ozawa juga membuat pernyataan tegas Bahwa jika dirinya tidak terbukti bersalah dalam kasus ini Ia tidak akan tinggal diam Meskipun belum diketahui secara pasti Siapa yang menjadi target dari penyatanya ini Apakah itu akun Air Partai Sosmet Atau penonton yang saat itu menyaksikan live streamingnya Lebih lanjut Marsha menegaskan Tapi kalau enggak Gue goreng-goreng kalian ya Ini saatnya kalian ngegoreng gue Nanti gue goreng balik ya Lantas gimana nih teman-teman Apakah para streamer yang menerima saweran bisa ditindak secara hukum? Menanggapi fenomena ini Menteri Komunikasi dan Informatika Yaitu Budi Ari Setiadi Menyebut bahwa pihak yang mendapatkan saweran Dari Bandar Judi Slot Bisa ditindak secara hukum oleh aparat kepolisian Pemerintah saat ini juga sedang mengambil langkah serius Untuk memberantas perat kejudi online slot Mulai dari bandar, situs, pelaku Termasuk para penerima uang panas tersebut Dalam Koperasi First pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 yang lalu Pak Budi mengatakan Bisa nanti kalau ada para penegak hukum ditindak Pokoknya kita akan melakukan langkah serius Untuk pemberatasan Judi Slot Pak Budi juga menyebut nih Bahwa sudah ada beberapa influencer yang dieksekusi oleh kepolisian Dikarenakan terkait dengan promosi Judi Slot Kemengko Mimpu lanjutnya Akan melakukan pemberatasan Judi Slot Diawali dari pemutusan akses Penghapusan Judi Slot berkedok game Pedagakan hukum terhadap para pelakunya Hingga pemblokiran rekening Bahkan untuk saat ini Kemengko Mimpu juga setiap minggunya Memblokir 800 rekening yang punya kaitannya dengan Judi Slot Budi pun mengingatkan kepada masyarakat Termasuk influencer ataupun tokoh publik Untuk tidak mempromosikan Judi Slot kepada para penontonnya Yang memastikan mereka yang melakukan hal itu Akan berhadapan dengan aparat penegak hukum Dalam hal ini institusi kepolisian Budi pun mengatakan Nanti kita lihat polanya Yang penting sudah kita lakukan dulu satu langkah Berikutnya kita edukasi literasi ke developer Ke para penegak hukum Untuk tindakan langkah selanjutnya Kemudian ke pihak perbankan untuk blokir rekening Jadi ini pekerjaan komprehensif Jadi kita kepung semuanya nanti Anyway cukup sekian ya untuk hari ini Dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya Jika aku ada kesalahan Baik itu dalam ucapan Sikap, tindakan, and everything I'm so sorry banget See you next time Dan juga selamat beraktifitas kawan-kawan Goodbye Bye